Hai aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi nilur Nah kali ini terjadi kepada karyawan salah satu toko variasi mobil di gondol maling nih Nah buat dulu dulu semuanya kita nih harus hati-hati lur dimanapun berado apalagi kita pakai kendaraan dan kunci motor ditinggalkan di tempat parkir Nah dan juga parkiran tuh harusnya jangan sembarangan gimana kalau kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Jambi kali ini sepeda motor merek Honda Scoopy milik karyawan istana variasi di kawasan Palima kota baru kota Jambi raib di gondol maling tampak dalam rekaman kamera CCTV pelaku yang menggunakan baju kaos celana jeans serta menggunakan masker mengintai korbannya di toko tidak jauh dari TKB pelaku dengan santai mendekati lokasi dan menggondol motor korban karena kunci motor masih tergantung di stop kontak setelah mendapatkan motor korban pelaku langsung melarikan diri ke arah traffic light kota baru jarwo salah satu warga sekitar membenarkan adanya pencurian tersebut dirinya bahkan mengatakan kejadian serupa sudah terjadi dua kali di kawasan tersebut Dimas Anjaya Cek TV melaporkan